Industri properti diprediksi akan tumbuh 8% pada 2018 dibandingkan tahun ini. Dampak pelemahan ekonomi global yang berimbas pada ekonomi nasional selama 2 tahun terakhir, serta adanya pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, membuat kalangan menengah atas menahan diri membeli aset properti. Analisis pengamat properti Panagian Simanung Khalid mengatakan, kelesuhan ekonomi membuat terjadinya penurunan pada sektor penjualan residensial seperti apartemen, rumah, dan ruku. Pada 2018, angka pertumbuhan bisa mencapai 10% jika pilkada serentak nanti berjalan lancar dan tidak ada masalah sosial. Saat ini tambah Panagian properti yang nilainya di bawah 1 miliar rupiah lebih diminati oleh pasar, khususnya kaum milenial. Sebab itu, orientasi pengembangan tahun ini mengarah kepada pembangunan produk properti yang bisa dijangkau oleh pangsa pasar kaum milenial.